Para pemirsa yang budiman diberkati, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Anda. Sudah berkenan menonton video ini dan berlangganan di channel ini. Pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu yang bisa jadi. Di mana Anda sudah beribadah bertahun-tahun, bahkan sejak Anda kecil terlahir dari kandungan ibu Anda, Anda seorang Kristen, tapi belum pernah mendengar apa yang ingin saya sampaikan, pemirsa. Pemirsa, semua belajar dari pengalaman. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, life is learning experience. Jadi hidup ini belajar dari pengalaman. Pemirsa, seterpuruk apapun Anda, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk memulihkan keadaan Anda. Pegang apa yang saya sampaikan. Dan apa yang akan didoakan oleh saya, Anda tumpangkan tangan dengan penuh iman. Kalau Anda berdoa tanpa iman, tanpa kesungguhan dari hati. Mohon maaf, saya katakan itu akan buang-buang waktu. Di dalam Markus 11 ayat 24, kita buka, Anda buka. Markus 11 ayat 24, kita buka bersama-sama terlebih dahulu. Aduh, saya tidak bawa kacamata. Markus 11 ayat 24, Yesus berkata, Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pemirsa, kalau Anda berdoa, bukan Anda sudah menerima benar-benar, terus Anda baru percaya. Yesus berkata, pada waktu Anda berdoa, percayalah, bahwa kamu telah mendapatkannya, telah menerimanya. Maka akan diberikan kepadamu. Jadi, punya iman terlebih dahulu. Yakin dan dengan sekenap hati, tumpangkan tangan Anda ke atas video ini, pemirsa. Pada waktu Anda menemui jalan buntu, tidak tahu arah kemana di suatu perjalanan Anda menyetir mobil atau Anda bersama dengan sopir pribadi Anda. Dan di situ Anda tidak tahu kemana arah Bandung, kemana arah Surabaya. Anda bertanya, mana arahnya Pak? Di situ tidak ada palang petunjuk. Terus kemudian, Anda tanya kepada seseorang, Anda belum sampai tujuannya, belum sampai Bandungnya, belum sampai Surabayanya. Tetapi ada orang berkata, oh ini jalannya. Anda sudah bergembira. Karena Anda pasti akan sampai di Bandung atau di Surabaya. Jadi, sebelum Anda menerima, sebelum Anda sampai dengan apa yang Anda harapkan. Gembira terlebih dahulu. Di dalam Masmur 34 ayat 7, atau Masmur 37 ayat 4, kita buka. Dan karena itu bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kita akan buka Masmur. 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 Masmur 34 saya kira. Masmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Anda buka ya. Jadi yang pertama, kita harus selalu memiliki hati yang bergembira di dalam setiap keadaan seperti apapun. Karena itu firman Tuhan berkata, bersuka citalah senantiasa. Pemirsa, kekuatan nama Yesus Kristus bisa bekerja di alam roh pada waktu Anda benar-benar berdoa dengan segenap hati. Jangan Anda berdoa setengah-setengah tanpa iman, percuma. Iman, iman, iman itu. Tanpa iman adalah dosa, pemirsa. Anda harus berdoa dan beriman. Apa yang didoakan pada kesempatan kali ini akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan bergerak. Tuhan akan bekerja. Nama Yesus Kristus akan bekerja. Kuasa roh kudus akan bekerja. Pemirsa doa saya pada waktu saya berdoa suatu saat, saya berdoa apa? Doa saya pemirsa. Ini jujur saja, saya berdoa apa? Tuhan, saya enggak mau saya terkenal, tapi engkau tidak terkenal. Tuhan, saya enggak mau menjadi pemberitaan Injil Yesus Kristus. Aku sendiri ditolak. Kita memberitakan Injil. Tapi kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Dan kemudian, saya jangan sampai Tuhan, saya memberitakan Injil, tetapi tidak membawa perubahan kepada orang-orang yang menerima pemberitaan Injil melalui hidupku. Melalui hidup saya, pemirsa. Percuma. Anda nonton video ini, tetapi, dan video-video lain di channel ini. Video-video tentang doa, tidak ada perubahan. Sehingga Anda hanya buang-buang waktu. Saya juga buang-buang waktu, pemirsa. Percuma. Itu saya berdoa seperti Tuhan. Berdoa, saya berdoa. Suatu pelayanan yang membawa dampak perubahan hidup ke arah yang terbaik. Anda sedang terburuk, akan menjadi terbaik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemirsa, apakah Anda terlalu capek dalam hidup Anda? Anda pegang kata saya dan lakukan. Pada waktu Anda letih depresi stres, gunakan waktu tengah malam, menyendiri. Mungkin Anda perlu pinjem vila, menyewa vila di pegunungan. Kalau tidak cukup uang Anda dalam keadaan saat ini terburuk keuangan, Anda kemana? Ketempat yang sunyi sepi. Pada waktu sekitar jam 1 pagi, Anda merepahkan tubuh Anda. Dan berdoa, Bapak, kirimkan malekatmu untuk memberikan kemenangan, memberikan kekuatan kepadaku. Pemirsa, kita akan buka. Yesus sendiri diberi kekuatan oleh malekat Tuhan. Di dalam lukas berapa ya? Saya ingat itu di lukas 22 atau 23 kalau tidak salah. Yesus pernah berdoa dan dia dalam ketakutan. Dia Tuhan. Tentang ketuhanan Yesus Kristus, Anda harus menonton video-video saya sehingga Anda bisa mengerti sepenuhnya. Di dalam lukas 22 betul, ayat yang ke-43, Anda harus membaca firman Tuhan, suka menjadi kesukaan dari kejadian sampai wahyu berurut. Dan saya berdoa, Anda akan tekun membaca firman Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa roh kudus akan membuat Anda suka bergairah membaca firman Tuhan. Amin, amin. Anda buka di dalam lukas 22 ayat yang ke-43. Maka seorang malekat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Pada waktu Anda sedang sendirian berdoa, jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, Anda undang Bapak kirimkan malekatmu untuk memberikan kekuatan. Sehingga Anda yang sedang stres, depresi, dibebaskan dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa iblis yang membuat Anda depresi, yang membuat Anda stres, membuat Anda lonely, dan tidak merasa ingin hidup lagi. Ingin pun diri bahkan. Anda akan dilepaskan oleh malekat Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada Anda. Pemirsa, mungkin Anda dipinjam uangnya, atau dipinjam sesuatu yang sangat berharga, Anda punya sesuatu yang berharga dipinjam, dan dikianati oleh peminjam. Pemirsa, pada suatu ketika zaman dahulu saya bekerja di bank, saya masih saat itu sebagai teller, demikian juga. Di customer service di depan, pemirsa, apa yang terjadi? Pada waktu itu teman saya, teman sekerja di bank, itu kan kita pengiriman uang di Hongkong, itu kan antrian panjang. Jadi harus cepat sekali, ada kamera sebenarnya, tetapi itu tidak bisa mendeteksi apa pemirsa yang terjadi. Ada orang kirim duit, itu Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000 saya lupa waktu itu. Nah itu uang, itu dia mungkin pakai black magic ya, pakai magic saya nggak tahu terus terang jujur, tapi apalah saya nggak tahu. Nah ternyata uangnya belum diberikan ke teman saya sebagai pekerja di bank, pekawe bank. Uangnya belum diberikan, tapi uangnya belum diberikan, tapi pengirimannya sudah terkirim, dikirim. Dan karena ngantri, orang itu, si pengirim itu tidak ngasih duitnya. Dan itu bukan karena dia lupa. Dan setelah dicek-dicek, lihat dari kamera, singkat cerita, tidak bisa ketemu. Karena orang ini, dia orang Katolik, saya orang Kristen, dia minta doakan saya. Apa pemirsa? Saya berdoa, Tuhan, gelisahkan hatinya, Bapak Roh Kudus gelisahkan hatinya. Dicari, cari, 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 akhirnya orang itu gelisah pemirsa. Tolong Pak, tolong, jangan dilaporkan ke polisi. Ya kami juga, namanya dia suka minta maaf kan, sudah mau untuk bertobat, ya agama apapun. Jadi Anda jangan sampai, saya hanya bisa singkat cerita, jangan sampai melihat dari tampilan manusia luar, kadang-kadang memakai atribut keagamaan, agama apa saja ya. Tapi ternyata dia, ya mohon maaf, serigala berbulu domba. Jadi minta maaf, minta maaf, singkat cerita, kita maafkan dan uangnya bisa kembali. Juga mungkin Anda, mungkin Anda uangnya dipinjam. Berdoa pada tengah malam, kalau itu sangat berharga, barang yang sangat berdoa. Gelisahkan hatinya Bapak Roh Kudus, gelisahkan. Bukan berdoa yang buruk, bukan mendoakan yang buruk. Jangan sampai mendoakan, matikan, bunuh dia, bukan, enggak seperti itu. Gelisahkan, karena kalau dia enggak mengembalikan uang atau mengembalikan barang yang berharga, dia sendiri akan hidup di dalam kesusahan terus-menerus, pembisah. Jadi ini sesuatu doa, bukan mengutuk, tapi justru melepaskan dia dari keterburukan juga, pembisah. Orang yang pinjam duit dan sudah punya kesempatan, ada waktu, ada barangnya untuk mengembalikan, dan tidak mau mengembalikan suatu ketika dia akan terpuruk dan lebih menderita dari yang dipinjemin. Banyak sekali orang pinjemin duit, pembisah, tetapi pada waktu mau nagih duit, nagih uangnya, itu justru kayak pengemis, lebih daripada pengemis. Maksudnya apa? Betapa menderitanya orang yang dipinjemin duit, tetapi Anda, bukan Anda, tetapi orang yang dipinjemin itu sudah ada duitnya, tidak mau mengembalikan. Karena itulah, pada waktu suatu saat gelap, orang yang sudah punya kesempatan bisa mengembalikan, tidak mengembalikan, dia akan sangat menderita, pembisah. Pembisah yang baik diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saat ini bagi Anda dalam nama Yesus. Engkau akan bergaul karib dengan Tuhan, kuasa-kuasa gelap, yang membuat Anda susah berdoa, susah membaca firman Tuhan. Lihat mata saya, pemisah, dan tumpangkan tangan Anda dan aminkan. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa gelap yang membuat susah berdoa, yang membuat malas berdoa, membuat malas baca firman Tuhan, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus dari para pemisah yang menonton video ini. Para penonton, para pemisah di video ini, di dalam nama Yesus, yang hubungan suami istri retak, kuasa-kuasa roro jahat yang mengecah belah, hubungan suami istri menjadi dingin, menjadi berantem, melulu menjadi ingin saling menyakiti, di dalam nama Yesus Kristus, roh kebahitan, roh perpecahan. Keluar dalam nama Yesus, dari para penonton, di dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus Christ, kuasa-kuasa roro jahat, yang membuat profesional menipu orang, berhutang kepada banyak orang, tetapi menikmati kebahagiaan di atas penderitaan banyak orang. Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan sengsara sendiri, kuasa-kuasa roro jahat yang membuat menyetir, engkau menjadi profesional menipu. Keluar dalam nama Yesus, hancur kuasamu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kuasa-kuasa roro jahat yang memecah belah, yang membuat anak terkena narkoba, terkena ketagihan narkoba, aku perintahkan roro jahat, keluar dalam nama Yesus, keluar di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak sedang berhubungan, berhadapan dengan buddhistiawan. Ada kuasa roh kudus bekerja dalam diri buddhistiawan ini. Aku perintahkan keluar ke roro jahat, keluar dari para penonton, di dalam nama Yesus. Roro jahat yang membuat suka merokok terus-menerus, aku perintahkan kuasa-kuasa roro jahat, keluar dari para penonton, di dalam nama Yesus. Anda ikutin kata-kata saya, di dalam nama Yesus Kristus. Anda ikutin. Aku ambil otoritas nama Yesus. Aku perintahkan roro jahat yang membuat aku suka merokok. Keluar dari hidupku, dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa roro jahat yang membuat aku suka berselingkuh, dan tidak setia kepada suami, kepada istri. Aku perintahkan keluar dari hidupku, di dalam nama Yesus. Keluar dari hidupku, di dalam nama Yesus. Anda ikutin kata-kata saya tadi, di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa roro jahat. Oh Bapak, di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa roro jahat, yang membuat penonton mimpi-mimpi buruk terus-merus. Aku perintahkan, keluar di dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dari para penonton yang membuat mimpi-mimpi buruk terus-merus. Keluar. Kuasa roro jahat, kuasa roro jahat, kuasa roro jahat, membakar, kuasa roro jahat, membakar dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa untuk para penonton. Pada waktu dia berdoa jam 1 pagi, jam 2 pagi, kirimkan malekatmu. Sebagaimana malekatmu memberi kekuatan kepada Yesus Kristus, maka malekatmu Bapak juga akan memberikan kekuatan kepadaku dan kepada para penonton. Dan kuasa roro jahat, semua akan bekerja di dalam diriku dan di dalam diri penonton. Sehingga para penonton-penonton yang menonton video-videoku akan dipakai secara dasar dan luar biasa oleh Engkau juga Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mucap syukur. Berdoa Tuhan untuk penonton, para penonton yang ada di Malaysia, ya Tuhan Yesus Kristus yang ada di Abu Dhabi, di Arab, di Middle East, Timur Tengah, yang ada di Amerika, yang ada di Swiss, yang ada di Perancis, yang ada di Korea, yang ada di Jepang, yang ada di Malaysia. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa yang ada di China, yang ada di Macau, yang ada di Hong Kong, yang ada di Amerika, di Australia, dan belahan negara mana saja. Aku berdoa saat ini untuk para penonton yang menonton video ini. Di dalam nama Yesus, apa saja yang dijama oleh tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa rojat yang membuat Engkau berperlilaku jahat, Engkau salah langkah, Engkau salah tingkah, Engkau membuat, menyetir tubuhmu, sehingga Engkau memiliki perilaku yang biadab. Aku perintahkan rojat yang membuat kasar, yang membuat biadab, yang membuat suka marah, roh marah. Aku perintahkan ke rojat, keluar dalam nama Yesus, hancur kuasamu, hancur kuasamu. Rorojat yang menyetir para penonton, sehingga suka berkata bohong. Aku perintahkan roh dusta, keluar dalam nama Yesus, hancur kuasamu, keluar dari para penonton, dalam nama Yesus Kristus. Roh jina, yang membuat suka berselingkuh, keluar kau. Saat ini juga, aku perintahkan, keluar dalam nama Yesus Kristus, Oh God, thank you Jesus. Roh jahat yang membuat miskin, roh kemiskinan, kutu kemiskinan, aku perintahkan, keluar, pergi dari kehidupan para penonton, hancur kuasamu, roh kemiskinan, kutu kemiskinan, hancur kuasamu, dalam nama Yesus. Engkau akan diberkati, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasih engkau, lebih daripada engkau mengasih dirimu sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. In Jesus Christ, mighty name, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, hambamu sudah berdoa ya Bapak. In Jesus name, Amen, Amen, Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin, Amen, Amen. Pemirsa, jangan lupa, tonton video-video saya, di playlist, di channel ini, Kumpulan Doa. Mungkin satu, minggu, satu bulan, satu tahun, dua tahun, Anda, akan mengalami, perubahan hidup, dari yang terburuk, menjadi yang terbaik. Siapa? Kenapa? Karena Yesus Kristus. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Jesus selamat. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus Kristus. God bless you. In Jesus name. Amen, Amen, Amen. Thank you for watching, and keep watching my video. Thank you so much. God bless you.